Al-Fatihah Pertama kali saya sampaikan selamat kepada seluruh mahasiswa baru. Kalian sudah resmi dan diakui sebagai mahasiswa IAIN Jember. Selamat menempuh kehidupan baru sebagai mahasiswa dan merasakan pendidikan tinggi. Selamat kalian adalah mahasiswa yang beruntung bisa diterima di IAIN Jember. Dan selamat kalian adalah calon intelektual, maka jadilah mahasiswa yang mampu membawa perubahan yang lebih baik. Menjadi mahasiswa kebanggaan kampus. Pada kesempatan ini saya selaku kaprodi PGMI ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan keprodian. Tentunya ini penting untuk dipahami bersama oleh mahasiswa PGMI IAIN Jember agar proses dalam menjalankan tugas sebagai mahasiswa bisa dilaksanakan dengan baik. Mahasiswa yang saya banggakan, prodi PGMI IAIN Jember memiliki visi dan misi. Visi prodi PGMI adalah menjadi program studi yang mampu menghasilkan sarjana pendidikan yang unggul dalam media pembelajaran pada tahun 2021. Oleh karena itu, misi dari program studi PGMI diantaranya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional untuk menghasilkan guru kelas yang berorientasi pada pengembangan media pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan program studi yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berakhlakul karimah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan media di lembaga pendidikan dasar. Dan yang keempat adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengaplikasikan dan menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya, tujuan program studi PGMI IAIN Jember adalah yang pertama, PGMI menghasilkan sarjana pendidikan guru madrasah ibtidakiyah sebagai pendidik dan guru kelas profesional yang berorientasi pada pengembangan media pembelajaran. Dan yang kedua, menghasilkan sarjana pendidikan guru madrasah ibtidakiyah yang memiliki wawasan iptek yang luas, imtak yang dalam, dan perilaku akhlakul karimah. Yang ketiga, pertujuan menghasilkan sarjana pendidikan guru madrasah ibtidakiyah yang memiliki kemampuan dalam penelitian dan pengabdian masyarakat pada bidang pengembangan media di lembaga pendidikan dasar. Dan yang keempat adalah, bertujuan menghasilkan sarjana pendidikan guru madrasah ibtidakiyah yang mampu bekerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan dan pengaplikasian media pembelajaran. Program studi pendidikan guru madrasah ibtidakiyah memiliki profil prodi, diantaranya adalah menjadi guru kelas profesional di madrasah ibtidakiyah. Dan yang kedua, profil kedua adalah menjadi konsultan pendidikan dasar baik di SD dan khususnya di madrasah ibtidakiyah. Dan yang ketiga, menjadi penulis dan peneliti di bidang pendidikan dasar. Yang keempat, menjadi konselor anak usia madrasah ibtidakiyah. Yang kelima, menjadi pembina keagamaan anak usia pendidikan dasar. Dan yang keenam adalah, menjadi wira usaha di bidang pendidikan dasar. Rencana pengembangan program studi ke depan, maka program studi PGMI menyiapkan beberapa rencana. Yang pertama adalah terpenuhinya mutu kelayakan dan kinerja sebagai penyelenggara program studi. Dan yang kedua, terpenuhinya semua syarat dasar sebagai program studi unggulan. Yang ketiga, meningkatnya fasilitas pendidikan yang memadai dan mendukung kompetensi, keahlian, serta keterampilan mahasiswa sesuai dengan perkembangan pendidikan Islam. Yang keempat, meningkatnya jalinan kerjasama dengan badan atau lembaga terkait di bidang pendidikan guru madrasah ibtidakiyah. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan atau dalam konteks ini adalah meningkatkan kepuasan mahasiswa dengan pembelajaran yang inovatif, kreatif untuk menghasilkan lulusan pendidikan Islam yang berkualitas. Yang selanjutnya, rencana ke depannya adalah membimbing dan meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Ini sebagai bentuk upaya untuk menghasilkan karya-karya tulis mahasiswa berupa skripsi yang agar layak untuk dipublikasikan. Dan yang terakhir adalah mengundang beberapa akademisi dan praktisi dari luar sebagai narasumber, sebagai pembicara dalam setiap event-event ilmiah di PGMI. Mahasiswa PGMI yang saya banggakan, di samping rencana tersebut maka ada strategi pengembangan yang dilakukan oleh PGMI. Pertama adalah melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran prodi kepada sivitas akademika dan kepada masyarakat luas. Yang kedua, meningkatkan kualitas tata pamong, meningkatkan efektivitas kepemimpinan, meningkatkan sistem pengelolaan, serta melaksanakan penjaminan mutu khususnya untuk prodi PGMI, mahasiswa PGMI. Selanjutnya, melakukan rekrutmen mahasiswa yang potensial. Kemudian, meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa program studi PGMI. Kemudian, meningkatkan kualitas SDM pada prodi PGMI. Kemudian, melakukan peninjauan kurikulum prodi secara berkesinambungan. Yang selanjutnya, kemudian, meningkatkan kualitas pembelajaran dan suasana akademik yang lebih kondusif. Kemudian, melakukan optimalisasi program, penyediaan sarana-prasarana, dan perbaikan sistem informasi. Dan yang terakhir, strategi pengembangan kami lakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemudian, melalui jalinan kerjasama, baik kerjasama di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam perkuliahan ada sistem kredit semester atau dikenal oleh mahasiswa dengan istilah SKS. Di prodi PGMI memiliki 144 SKS yang ditempuh selama 8 semester. Mulai dari semester 1, nanti kalian akan menempuh 22 SKS, semester 2, kalian akan menempuh 24 SKS, semester 3 menempuh 24 SKS, semester 4 menempuh 24 SKS, semester 5 juga menempuh 24 SKS, baru kemudian semester 6, kalian akan menempuh hanya 14 SKS, dan semester 7 12 SKS. Maka di semester 8 bisa dipastikan kalian bisa lulus menjadi sarjana PGMI. Baik, mahasiswa yang saya banggakan, yang selanjutnya, kalian dalam proses belajar akan berhadapan dengan dosen, penasehat akademik, yang itu yang kemudian nanti akan memberikan banyak masukan, bimbingan, dan lain sebagainya. tugas DPA mengarahkan kalian sebagai mahasiswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan studi kalian. Yang kedua, DPA nanti akan mengarahkan dan membimbing mahasiswa tentang bagaimana membuat judul skripsi yang bagus. Dan yang ketiga, DPA sebagai konsultan akademik. Selanjutnya, dalam proses administrasi mahasiswa di bidang akademik, mahasiswa diharuskan mampu untuk bisa melakukan siakat online. Nanti ketika akhir semester, mahasiswa melakukan printout hasil studi dan kemudian kartu rencana studi lewat siakat online. Kemudian, alur yang kedua, mahasiswa menemui Kaprodi untuk meminta tanda tangan KHS dan stempel KHS di bagian akademik. Dan yang ketiga atau proses selanjutnya, kalian bisa menemui DPA atau dosen penasihat akademik yang saya sampaikan tadi untuk melakukan konsultasi dan proses bimbingan lainnya. Baik mahasiswa BGMI yang saya banggakan. Ada beberapa hal yang harus dipahami kalian sebagai mahasiswa baru, karena baru masuk di perguruan tinggi. Bahwa belajar di perguruan tinggi itu beda dengan belajar di sekolah. Belajar di perguruan tinggi merupakan belajar andragogi. Andragogi dalam artian merupakan sebuah seni dan ilmu yang berkaitan dengan cara membantu orang dewasa belajar. Bukan lagi kalian dibimbing secara detail seperti sekolah di MTS, di SMA, dan seterusnya. Jadi di perguruan tinggi kalian melakukan proses belajar, mengajar, mendapat bimbingan arahan dari dosen dan secara teknis kalian melakukan belajar itu harus secara mandiri. Maka ada prinsip-prinsip yang harus kalian pegang dalam proses belajar itu. Yang pertama, kalian harus berperan aktif. Yang kedua, kalian harus apa namanya, mencari dan mampu menemukan materi yang berguna. Yang ketiga, kemudian bisa melakukan belajar dan pembelajaran secara holistik. Kemudian melakukan pembelajaran multi indera, artinya tidak hanya membaca, tapi juga semua indera kita fungsikan untuk belajar. Dan yang terakhir, ada praktek dan penguatan. Tidak hanya konsep, tapi juga praktek, feedback, reward, dan kegiatan belajar peserta. Dalam proses peran semuanya itu harus dilakukan dengan baik. Ada peran aktif, berarti orang dewasa dapat belajar dengan baik kalau melakukan sendiri dan aktif. Kemudian ada peran yang kedua tadi, materi yang berguna, maka orang dewasa atau kalian sebagai mahasiswa dapat belajar dengan baik kalau dapat melihat adanya hubungan antara materi dengan pengetahuan dan pengalaman kalian. Dan yang ketiga, pembelajaran holistik merupakan sebuah proses pembelajaran yang dimulai dari gambaran, gambaran secara keseluruhan dari tugas-tugas belajar itu. Dan yang keempat, ada pembelajaran multi indera, artinya kalian sebagai mahasiswa hari ini sudah harus mampu belajar lebih baik jika menggunakan indera yang banyak atau multiple senses untuk memahami tugas maka lakukan itu dengan memfungsikan semua indera-indera sehingga pembelajaran bisa lebih tepat. Dan melakukan praktek dan penguatan maka perlu praktek dan penerapan dalam konteks ini penerapan keterampilan serta pengalaman untuk mengkonsolidasikan hasil belajar yang sudah diperoleh. Baik itu berapa kiat yang harus kalian lakukan dalam proses belajar mengajar ketika kalian nanti sudah masuk dan aktif menjadi mahasiswa. Maka lakukan proses itu belajar secara mandiri kemudian memotivasi diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Bekerja sama konteksnya beda tapi mandiri ini lebih apa namanya bermakna bahwa belajar tidak bergantung kepada teman dan seterusnya. Lakukan secara terbuka dan bekerja sama kemudian mampu bekerja sendiri jika tidak ada bantuan bisa membedakan mana kebutuhan yang penting dan mana kebutuhan yang mendesak dan juga bisa melakukan apa namanya itu dalam konteks untuk mengorganisir waktu jadi memilah mana hal yang penting dan mana hal yang mendesak dan kemudian mahasiswa juga mampu menetapkan sasaran dalam meningkatkan prestasi ada prestasi yang ingin dicapai maka sasaran prestasi itu apa memahami waktu cara dan tempat yang cocok untuk belajar untuk membaca untuk berdiskusi dan seterusnya dan kemudian sebelum mengikuti proses pembelajaran refleksikan pengalaman belajar di masa lalu kemarin apa yang sudah dipelajari direfleksikan kemudian pelajari berbagai karir karir yang ada kalau mungkin pikirkan juga yang bisa diciptakan saya bisa menciptakan apa saya bisa berkreasi apa dan juga pelajari berbagai pendidikan tinggi yang tersedia jangan lupa membaca dan jangan lupa atau jangan malas pergi ke perpustakaan itu sebagai apa namanya sarana untuk memperkaya pengetahuan kita saya kira itu cukup itu yang bisa saya sampaikan selamat sekali lagi saya ucapkan kepada mahasiswa baru selamat dan sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat